Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Anisikin Raffayati. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai pendahuluan aljabar untuk mata kuliah matematik 1. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk membahas materinya ya. Terima kasih. Kita akan membahas mengenai aljabar. Pada mata kuliah matematika 1 itu kita ada namanya materi aljabar atau kita sudah pasti sudah tidak awam lagi, sudah tidak asing lagi dengan aljabar seperti itu. Jadi, kalau di matematika pasti kita berhubungan sekali dengan aljabar. Ada aljabar lunier, ada aljabar. Aljabar itu adalah dasar dari satu ilmu matematika seperti itu. Nah, aljabar itu di dalam aljabar itu ada yang namanya bilangan. Jadi, bilangan itu merupakan kita sudah menggunakan bilangan itu mulai dari kita bisa berbicara, mulai kita memahami. Misalnya ada di angka gitu ya, bilangan 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, bilangan ini bisa dioperasikan. Yaitu, ada operasinya namanya ada operasi matematika, disitu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pertalian, dan ada pembagian. Nah, disini adalah merupakan biasanya parameter dasar di dalam matematika. Yaitu operasi-operasi dasar di matematika. Itu perkalian, penjumlahan, pembagian, seperti itu. Nah, di dalam bilangan ini, itu ada jenis-jenis bilangan. Yaitu, yang pertama itu ada bilangan real. Nah, bilangan real atau bilangan nyata gitu ya, itu ya mulai dari 0 sampai dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu juga yang minusnya, 0, minus 1, dan seterusnya, seperti itu. Nah, terus di bilangan real ini terbagi lagi menjadi bilangan rasional dan bilangan irasional, seperti itu. Lalu, untuk bilangan rasional, itu ada bilangan bulat atau integer. Nah, bilangan bulat ini terbagi lagi tuh. Ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif, seperti itu. Contoh kalau bilangan rasional itu 5, sekian, seperti itu. Kalau bilangan rasional itu ya, minus 8, 26, 16, 0, seperti itu. Lalu ada bilangan bulat atau integer, 1, 2, 3, minus 1, dan seterusnya. Ada bilangan bulat negatif, semua bilangan, semua angka yang negatif. Lalu ada bilangan 0, dan juga ada bilangan bulat positif, seperti itu. Nah, di sini apa sih perbedaannya bilangan rasional dan irasional? Jadi, kalau bilangan rasional itu terdiri dari bilangan rasional negatif dan juga bilangan rasional positif. Nah, bilangan positif terdiri dari himpunan bilangan cacah dan bilangan pecahan positif. Lalu di sini ada juga himpunan bilangan cacah, terdiri dari himpunan bilangan asli ditambah dengan bilangan 0. Itu himpunan bilangan cacah. Lalu ada juga di bilangan rasional ini merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai suatu desimal atau bilangan pembagian dari bilangan bilat, seperti itu. Lalu desimal dinyatakan dalam keadaan berulang. Sedangkan jika bilangan irasional itu contohnya bilangan eksponen, bilangan sin, sin pi per 4 atau sin pi per 2, seperti itu. Akar, seperti itu. Nah, di bilangan pada bilangan rasional, desimal dinyatakan dalam keadaan tidak berulang. Contohnya ini bilangan rasional 0,25 atau dengan lainnya itu 1 per 4, seperti itu. Lalu ada 0,1999 ya. Bilangannya itu berulang. Bilangan desimalnya itu berulang kalau di rasional. Nah, kalau di irasional itu bilangan desimalnya tidak berulang. Contoh misalnya 3,14 itu tidak mungkin 3,1414, pasti 3,4 ini 3,141592, itu bisa pi gitu ya. Pi itu bukan, tidak mungkin 3,1414. Nah, kalau 3,1414 itu adalah bilangan rasional, karena tadi desimalnya itu berulang, 14-nya itu berulang. Sedangkan kalau di bilangan irasional, 14 itu tidak berulang, angka desimalnya itu tidak berulang, seperti itu. Selanjutnya di sini ada penambahan dan pengurangan pecahan, seperti itu ya. Jadi, dua pecahan hanya dapat langsung disambahkan atau dikurangkan jika keduanya memiliki penyebut yang sama. Dalam hal ini kita menambahkan atau mengurangkan pembilang dan membaginya dengan penyebut. Contoh yang A ini, yang A di sini, yang A ini misalnya 2 per 7 plus 3 per 7 ini bisa langsung diselesaikan menjadi 5 per 7. Karena tadi penyebutnya itu sama, nah itu baru bisa langsung dioperasikan. Tapi kalau penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Kalau dulu kita belajar waktu SMA nih, kita samakan dulu penyebutnya, baru kita bisa selesaikan dia, seperti itu. Atau dengan cara matematika, dengan cara sekarang teman-teman bisa lebih mempunyai dengan aturan matematikanya. Nah, ada di sini, cara lain lebih mudah untuk mendapatkan persekutuan adalah dengan cara mengalihkan nilai penyebut. Misalnya mencari solusi dari penjumlahan pecahan. Itu, dari solusi dari bilangan pecahan. Dengan cara mengalihkan nilai penyebut, seperti itu ya. Jadi, misalnya di sini contohnya, di sini bisa dicek. Misalnya di sini mencari solusi dari penyumlahan pecahan. Di sini ada, ini A per B plus C per D. Dari penyebut B dan D, bila dikalikan akan menjadi BD. Maka, solusinya adalah ini. A per B plus C per D sama dengan A D plus C B dibagi dengan BD. Dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0 dan D-nya tidak sama dengan 0. Nanti akan saya berikan contoh perhitungannya bagaimana. Lalu ada perkalian dan pembagian. Nah, kebalikan satu bilangan adalah satu dibagi bilangan yang bersangkutan. Lalu ada operasi aritmetika. Di sini ada hukum komutatif, ada hukum asosiatif, ada hukum distributif, ada perkalian dua faktor untuk penyumlahan, seperti itu. Perkalian dua faktor untuk pengurangan, penambahan dua pecahan dengan penyebut sama, dan lain sebagainya. Lalu ada memfaktorkan. Dan ada yang dinamakan dengan, di dalam aljabar itu ada yang dinamakan dengan teorema binomial. Nah, di sini teorema binomial ini adalah teorema untuk menyelesaikan bilangan pangkat kuadrat, seperti itu. Jadi, contoh misalnya A plus B kuadrat, selesaikanlah, dijabarkan. Kalau masih A plus B kuadrat atau A plus B pangkat 3, maka itu bisa menggunakan ini persamaannya. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, seperti itu. Atau misalnya A plus B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 plus 3A. Dia menjadi A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Nah, tapi jika itu sudah lebih dari 4 di sini, lebih dari 4 pangkatnya, maka dia akan menjadi rumit sekali. Nah, dengan demikian kita menggunakan namanya teorema binomial. Kita langsung ke contoh soal untuk teman-teman bisa, agar teman-teman bisa lebih paham, seperti itu. Lalu ada di dalam matematika itu ada namanya prioritas. Nah, kita misalnya menghitung penjumlahan, pertalian, pembagian, pengurangan, seperti itu ada namanya prioritas. Jadi, ada prioritas 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau prioritas 1 yaitu operasi, prioritas 1 ini adalah mendahulukan operasi yang ada di dalam tanda kurung, seperti itu. Lalu kalau prioritas 2, itu yaitu mengenai operasi pangkat, prioritas 3 yaitu operasi pertalian dan pembagian, prioritas 4 yaitu operasi penambahan dan pengurangan. Nah, ini jadi nanti misalnya ada operasi matematika, selesaikan dulu yang tanda kurung, karena tanda kurung ini adalah prioritas pertama. Lalu selanjutnya operasi pangkat, dia adalah prioritas kedua, lalu operasi perkalian dan pembagian, lalu diselesaikan operasi penambahan dan pengurangan, seperti itu. Lalu ada hukum pangkat di sini, aturan-aturan hukum pangkat, yaitu misalnya A pangkat M dikali A pangkat N, sama dengan A pangkat M plus N, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman, jadi kalau melakukan operasi matematika tentang pangkat, teman-teman bisa menggunakan aturan ini, seperti itu. Jadi, bisa misalnya ada soal A pangkat M sama dengan A pangkat N, gitu ya. Nah, ini maka dia menyelesaikannya adalah A pangkat M minus N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0, seperti itu. Ada bilangan eksponensial rasional. Nah, di sini adalah eksponensial rasional ini, itu mengenai akar kuadrat, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk menyelesaikan bilangan akar kuadrat, kalau ada bentuk standar dan ada rumus khusus. Di sini ada rumus khusus perkalian, gitu ya. Jadi, misalnya A plus B dikali A min B, itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Lalu, kalau A plus B kuadrat, itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi, coba kita, saya berikan contoh penyelesaiannya. Lalu, ada domain atau daerah asal dan ekspresi aljabar, seperti itu. Secara umum, semua persamaan aljabar mempunyai daerah asal dan mempunyai hasil. Domen alami dari ekspresi aljabar merupakan bilangan real. Ada dua cara untuk menentukan domain suatu fungsi, yaitu dengan menggunakan grafik dan juga tidak menggunakan grafik. Nanti ini kita akan di materi selanjutnya untuk domain, untuk grafik, gitu ya. Lalu, ada sistem persamaan linier. Ini adalah aljabar, gitu ya. Di sini ada, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, coba kita tadi langsung bahas ke contoh, gitu ya. Ke contoh. Dan saya masukkan persamaan aljabar. Tadi contohnya kita mulai dari operasi penambahan dan pengurangan pecahan. Jadi ada ada rumus matematikanya tadi ada peraturan matematikanya untuk menyelesaikan operasi penambahan dan pengurangan pecahan. Jadi kita tulis kembali. Jadi misalnya tadi persamaannya adalah A plus B ditambah C per C sama dengan D plus C B dibagi dengan B D. Ini yang perlu diingat adalah B tidak boleh sama dengan 0, D juga tidak boleh sama dengan 0. Contoh, misalnya disini ada 2 per 7 ditambah 3 per 8. Tadi kan kalau disini penyebutnya sama, misalnya sama-sama 7 atau sama-sama 8, maka dia bisa langsung diselesaikan. Tapi kalau dia penyebutnya tidak sama, maka kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan peraturan ini. kita bisa menggunakan ini, gimana berarti disini ini adalah A, B, C, D. Disini kita bisa selesaikan, berarti tadi A dikali D, berarti 2 dikali dengan 8 ditambah C dikali B 3 dikali 7 sama dengan B dikali D 7 dikali 8 seperti itu 8 kali 2 16 ditambah 21 7 kali 8 7 kali 8 itu 56 21 ditambah 16 37 per 56 jadi hasilnya adalah 37 per 56 jadi ini teman-teman bisa menyelesaikannya dengan peraturan dengan rumus matematikanya tadi A per B ditambah C per B sama dengan A D ditambah C D dibagi dengan D D begitu juga kalau pengurangan jadi tinggal digantikan dengan pengurangan seperti itu tanda pengurangan seperti itu contoh selanjutnya yaitu untuk tadi operasi aratematika kita misalnya hukum hukum komutatif jadi misalnya ada di dalam operasi aratematika itu yang dinamakan dengan hukum komutatif seperti itu hukum komutatif ini misalnya A plus B sama dengan B plus A A B sama dengan B A berarti ini maksudnya adalah pada saat A plus B maka hasil dari A plus B itu sama dengan hasil dari B plus A kalau A dikali B itu maka hasilnya sama dengan B dikali A seperti itu ini namanya adalah hukum komutatif contoh misalnya disini contoh dari ini adalah misalnya kita punya A nya adalah 2 ditambah 2 ditambah 4 nah ini ya ini pasti sama dengan 4 ditambah 2 hasilnya kan 2 tambah 4 2 tambah 4 6 4 tambah 2 juga 6 nah ini adalah membuktikan bahwa A plus B sama dengan B plus A begitu juga untuk yang A dikali B sama dengan B dikali A misalnya A nya minus 2 dikalikan dengan 3 maka sama dengan 3 dikalikan minus 2 hasilnya minus 2 dikali 3 minus 6 3 dikali minus 2 juga minus 6 seperti itu jadi ini adalah hukum komutatif itu juga untuk yang lainnya tadi kita contoh dari selanjutnya contoh dari aturan prioritas gitu ya ini contoh dari aturan prioritas jadi prioritas pertama adalah operasi yang ada di dalam tanda kurung lalu prioritas kedua adalah operasi pangkat lalu prioritas ketiga adalah perkalian dan pembagian dan prioritas keempat adalah penambahan dan pengurangan jadi misalnya ada soal seperti ini 2 ditambah 3 ditambah 1 dikali 4 ini hasilnya adalah selesaikan dulu yang ada di dalam ini selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ini pertama ya karena dia prioritas pertama perkalian atau pembagian karena disini pangkat tidak ada jadi prioritas selanjutnya adalah perkalian atau perkaliannya lalu prioritas akhir adalah yang penjumlahannya seperti itu jadi disini 2 ditambah 2 ditambah 3 tambah 1 4 dikalikan 4 selanjutnya 2 ditambah 4 kali 4 16 dan hasilnya adalah 18 seperti itu jadi kalau misalnya ada operasi matematika sebetulnya merasaikan harus diingat kembali aturan prioritasnya yaitu dimana prioritas pertama adalah yang di dalam tanda kurung prioritas kedua adalah yang pangkat prioritas ketiga adalah pertalian dan kembalian prioritas yang paling terakhir dikerjakan adalah pengurangan ataupun penjumlahan seperti itu seperti itu lalu saya berikan contoh lagi untuk operasi hukum pangkat disini misalnya kita saya berikan contoh yang tadi hukum pangkat yang A pangkat M plus A pangkat N maka dia A M plus N maka contohnya misalnya disini misalnya soalnya adalah 2 pangkat 6 ditambah ke 5 pangkat 7 maka dia menjadi disini dia akan menjadi ini kan A nah ini adalah M dan ini adalah M di sini ada nilai A sama gitu ya sama-sama 2 maka dia menjadi 2 M plus N M nya tadi 6 ditambah N nya 7 sama-sama dengan 2 di pangkat 6 tambah 7 13 12 2 2 pangkat 13 ini adalah aturan dari hukum pangkat 2 pangkat 13 hasilnya 8192 seperti itu ya teman-teman jadi ini adalah operasi dari hukum pangkat seperti itu selanjutnya selanjutnya adalah kita bahas untuk tadi teorema binomial jadi kalau ada penjabaran misalnya A plus B pangkat 2 maka dia bisa A plus B dikali A plus B dia masih mudah diselesaikan begitu juga misalnya A plus B pangkat 3 maka dia tadi sesuai rumusnya kalau A plus B pangkat 3 maka dia menjadi menjadi A pangkat 3 plus 3 A kuadrat B plus 3 A B kuadrat plus B pangkat 3 seperti itu tapi kalau pangkatnya ini sudah lebih dari 3 4 5 maka dia sudah sulit untuk diselesaikan dengan yang aturan yang biasa seperti itu jadi kita menggunakan tadi namanya teorema binomial contohnya seperti ini disini disini ada ini adalah tadi ya kompaktoran atau diselesaikan yang dia pangkatnya itu lebih dari 3 yaitu X plus 1 pangkat 6 kan disini kan ini kan X adalah A plus B kan gitu ya ini sama dengan A plus B pangkat 6 ini kan harus kalau sudah dia pangkatnya ini lebih dari 3 4 5 6 dan seterusnya maka kita menggunakan teorema binomial disini contohnya X plus 1 pangkat 6 kita gunakan Pascal Triangel jadi kita gunakan Pascal Triangel disini disini ada segitiga Pascal itu ya untuk mengetahui koefisiennya jadi disini sudah ada aturannya menggunakan tadi segitiga Pascal untuk mencari koefisiennya tadi disini kita karena disini pangkatnya adalah 6 kita cari dia yang di tingkat 6 mulai dari kalau di segitiga Pascal dimulai ini yang paling atas adalah 0 0 1 2 3 4 5 6 jadi dia ada disini nah ini adalah bilangan paskalnya 1 6 15 20 15 6 1 sehingga tadi untuk X plus 1 pangkat 6 sama dengan X pangkat 6 ya disini koefisiennya adalah 1 jadi dia adalah X pangkat 6 ditambah 6X pangkat 5 ini koefisien lalu ditambah 15 X pangkat 4 ditambah 20 X pangkat 3 ditambah 15 X pangkat 2 ditambah 6 X plus 1 seperti itu jadi untuk pangkatnya ini ditulis mulai dari dia mulai dimulai dari pangkat tertinggi sampai dia pangkat terkecil jadi disini X pangkat 6 X plus 1 pangkat 6 soalnya terus diselesaikan jadi koefisiennya menggunakan koefisien yang ada di segi 3 pascal lalu untuk pangkatnya dimulai dari 6 6 5 4 3 2 1 0 seperti itu jadi ini adalah penyelesaian dari X plus 1 pangkat 6 jadi X pangkat 6 plus 6 X pangkat 5 lalu satunya kemana satunya adalah 1 dipangkatkan berapapun akan menjadi tetap 1 jadi disini dia tidak ditulis jadi X pangkat 6 plus 6 X pangkat 5 plus 5 X pangkat 4 seperti itu bagaimana kalau dia tidak X plus 1 kita coba jadi bagaimana kalau dia contoh soal tadi pangkat menyelesaikan pangkat tapi dia ada angkanya bukan X plus 1 contohnya adalah seperti ini contohnya adalah misalnya 2 plus X pangkat 7 selesaikanlah bilangan faktoran berikut 2 plus X pangkat 7 ingat lihat disini pangkatnya adalah pangkatnya adalah 7 coba kita lihat tadi di segitiga paskalnya disini disini ya tadi ingat tadi di segitiga paskal ini dimulai dari ini adalah 0 0 1 2 3 4 5 6 7 berarti kita gunakan yang dia di 7 berarti koefisiennya adalah koefisiennya adalah 1 7 21 31 35 35 35 21 7 dan 1 kalau kita selesaikan 2 plus X pangkat 7 itu berapa gitu ya hingga 2 plus X pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7 ditambah 7 dikali 2 pangkat 6 dikali X ditambah 21 dikali 2 pangkat 5 dikali X pangkat 2 ditambah 35 dikali 2 pangkat 4 dikali X pangkat 3 ya ditambah 35 dikali 2 pangkat 3 dikali X pangkat 4 ditambah 21 dikali 2 pangkat 2 dikali X pangkat 5 ditambah 7 dikali 2 dikali X pangkat 6 ditambah X pangkat 7 jadi kita mulai kita bahas jadi kita mulai dari ini koefisien yang pertama koefisien yang pertama adalah ini 1 jadi disini 2 pangkat 7 2 pangkat 7 terus karena disini 1 tidak dikalikan 1 jadi 2 pangkat 7 ditambah disini adalah koefisien kedua 7 dikali 2 pangkat 6 dikali x x x adalah pangkat 1 kalau tadi yang disini x adalah pangkat 0 disini x pangkat 1 2 pangkat 6 jadi disini tadi ini 7 ini 6 berkurang 1 n minus 1 disini n minus 1 jadi 7 6 dikalikan x ditambahkan koefisien yang ketiga 21 dikalikan 2 pangkat 5 ini jadi dia semakin mengecil karena n minus 1 7 6 5 dikalikan x pangkat 2 yang tadi disini x pangkat 1 tidak ditulis pangkat 1 kalau 1 jadi x saja jadi x pangkat 2 ditambah 35 ini 35 dikalikan 2 pangkat 4 dikalikan x pangkat 3 itu dan seterusnya sampai dia pangkatnya itu yang ini koefisien yang 2 yang 2 ini dia pangkatnya adalah 1 dan juga x dikalikan x pangkat 6 lalu terakhir adalah ditambah x pangkat 7 disini jadi jadi disini untuk teorema binomial itu adalah A plus B pangkat N sama dengan sigma K sama dengan 0 pangkat N N K dengan A N min K B pangkat K adalah samaan binomial teorema binomial pada saat saat A plus B pangkat N maka penyelesaiannya adalah sigma K sampai N mana K sama dengan 0 N K lalu A pangkat N min K dikali B pangkat K jadi ini tadi ini ada penyumlahan dari semuanya ada A dikali N minus K seperti itu dikalikan dengan B pangkat K seperti itu tinggal diselesaikan ini hasilnya adalah 128 ditambah 448 S ditambah 672 X kuadrat ditambah 560 X pangkat 3 ditambah 280 X pangkat 4 ditambah 84 X pangkat 5 ditambah 14 X pangkat 6 ditambah X pangkat 7 ini adalah hasil dari 2 plus X pangkat 7 adalah 128 ditambah 44 8 X plus 62 X kuadrat plus 560 X pangkat 3 plus 280 X pangkat 4 plus 84 X pangkat 5 plus 14 X pangkat 6 plus X pangkat 7 seperti itu kalau bingung kalau bingung gimana cara menggunakan ini yang sigma ini nah itu kembali tadi ke materi coba kita lihat di materi itu nah disini teman-teman bisa lihat disini disini ya ini bisa dikatakan teman-teman jadi A plus B pangkat K sama dengan ini A pangkat K tadi kan kalau contohnya tadi adalah 2 pangkat 7 itu ya 2 pangkat 7 plus tinggal tadi kalau tadi di contoh itu ini 2 plus X pangkat 7 ya contohnya 2 plus X pangkat 7 nah berhatikan 2 ini adalah A ini X adalah B 7 adalah T seperti itu nah berarti tinggal dijabarkan A A pangkat A ditambah A dikali A pangkat A minus 1 tinggal digantikan di substitusi digantikan A tadi berarti 2 2 pangkat 7 ditambah 7 dikali 2 pangkat 7 minus 1 dikali dengan B X seperti itu dan seterusnya seperti itu ya teman-teman jadi bisa menggunakan persamaan persamaan ini kalau bingung bisa juga tadi menggunakan tadi yang teorema binomialnya teorema binomial yaitu A plus B pangkat N tadi A plus B pangkat N sama dengan sigma apa tadi sekian seperti itu ini tinggal begini gunakan persamaan ini untuk menyelesaikan dimana tadi nilai kalau tadi lebih mudah dengan menggunakan untuk mencari koefisiennya itu gunakan tadi pascal segitiga pascal seperti itu oke mungkin itu untuk persemuan untuk materi pendahuluan aljabar kita lanjut lagi di kita lanjut lagi nanti untuk materi selanjutnya di video selanjutnya silakan dipelajari dicari contoh-contoh soal lainnya dan sampai jumpa di materi selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati